Terada di dekat Muara, Suri Kapuai, pada saat bukti kemarau ini hujan kan terbatas, utama yang digulung, maksudnya air laut pasang, sehingga karena berat jenis air laut, sehingga dia masuk ke dalam, ke sungai, menekan air sungai, sehingga bercampur, jadi airnya dikasih, air baku, air baku untuk memproduksi air bersih beda air minta adalah sungai Papuas, dan landa gitu, yang sudah terkirupsi, itu sudah zaman dulu, sampai setiap tahun, apa upaya pemerintah untuk mengatas ini, karena air baku menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, itu undang-undangnya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota yang menyiapkan, benar gitu, sehingga pemerintah pusat membangunan namanya waduk penempat, yang luasnya 9 hektar-hektar, itu baru terbangun 2 hektar, itu ada jaraknya kurang lebih 25 kilo dari imam bojo, jaraknya, terus dipasang pipa, pipa ini diameternya 800 yang baru ini, dulu cuma 400 mili, jadi saya lihat, ini, 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 tapi ada masalah kebaran untuk dioperasi, ini kan pipa ini, ini, terpulir yang di bawah sungai, sehingga, ini, diperbaiki, itu, ini, bocor, nah, sehingga sekarang ini, kita tidak bisa, memompak air penempat ke imam bojo ini, seharusnya bisa, ini, 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 penempat, penempat pun sudah terinfektif, ini, 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 kecil lagi, waduk ini juga terbatas, kalau ini terpompak, ada, sejati-jati-jati ada 400 mili air tawar yang diperluksi beda air, ya, ini, saya jelaskan secara ini dulu, ini, sekarang diperbaiki, tahun depan dianggarkan oleh, karena itu tanggung jawab pusat, dan itu ditangani balai sungai, sekarang kita memaksa air asin, apa, kita perluksi terus menjadi air bersih, karena, sejak beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun juga, kenapa, karena kita tidak ada air-air lainnya selain air, ini, tanah kita jelek, hujan tidak ada, air sungai asin lagi air bersih, terbuksi, terus, apa langkah ke depan, nah, sekarang kita lagi membuat konsep, beberapa alternatif, misalnya, RO, RO ini, dua ya, juga besar, kan, maintenance-nya, kan tidak bisa air asin dirubah jadi air tawar, kedua, dengan ultravioletasi, itu 800 miliar, harus ada, agak, untuk, terus, dengan destilasi, destilasi juga, melakukan, anggaran juga besar, terus, yang paling efektif, seperti apa, saya maunya permanen, nah, permanen itu adalah, sungai kapas yang, mungkin ke depan bisa dibendung, misalnya, bendung, bendung, bukan bendung habis ya, tapi untuk membatasi, supaya debit air, itu, tetap tinggi, sehingga air laut, tidak, terus, beberapa waduk, itu juga, waduk, itu juga untuk menghapung, nah, itu jangka panjangnya, harusnya seperti itu, jadi, kita sudah membuat konsep, setman sudah rapat, dengan badan pengawas, dengan direk-direksi, untuk membuat konsep, ini akan kita bawa ke, Departemen PU, karena air batu, menjadi tanggap gubernur, dan, kita akan menghadapi gubernur, untuk, eh, audensi, kita minta Bikungan, supaya menjadi, sumber air batu regional, tidak hanya Kota Pontianak, Pahabah, Keburaya, juga membentukkan air batu, nah, kita akan membatasi putut, mudah-mudahan, solusi yang permanen, untuk, air batu ini, kalau akan menjadi, mahal, dan, lebih visible, air batu ini dulu, nah, itu, mudah-mudahan, ini bisa di respon, nah, kedepan, kita tidak, tiap tahun, asin, seperti itu.